Terima kasih. 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 Itu yang antologi. Jadi kepala sekolahnya juga ikut nulis. Kemudian yang berikutnya, bukan berikutnya. Ada beberapa guru yang menulis buku-buku tunggal. Saya saat itu sudah dua. Saat itu tahun lalu sudah dua. Sekarang sudah enam itu. Kalau dulu tahun lalu dua. Kalau dulu tahun lalu dua. Kemudian ada guru bumu tarikah itu dua. Kemudian guru yang lain juga sudah mulai. Termasuk ini mulai juga menulis. Di antologi di sasi sabu pertama itu 21. Kemudian kami buka yang sasi sabu umum. Sasi sabu umum ini terus berjalan Bapak Ibu. Ini terus berjalan. Kalau mungkin agak lambat. Karena bagaimanapun yang disebut. Bagaimanapun agar sukses itu harus dikawal. Siswa itu harus dikawal. Guru harus terus mengawal. Tidak bisa dibiarkan. Kebetulan saya agak sibuk diminta ngedit oleh Mas Kacong ini. Jadi agak-agak sibuk. Jadi tidak begitu bisa. Akhirnya ini sudah 7 saya setor. Tetapi sudah ada 15. Mungkin juga akan tuntas sampai yang kita harapkan. Bagaimana caranya kiatnya. Kiatnya tetap Bapak Ibu. Kita harus bekerja sama dengan wali murid. Mengingat biaya madrasah tidak mungkin untuk meng-cover itu. Jadi ketika buku jadi. Ketika buku itu jadi. Ibu, Bapak, wali murid itu kita panggil untuk konsultasi. Alhamdulillah ada respon bagus dari itu. Jadi setiap bukunya jadi. Satu dipanggil lagi konsultasi. Tidak usah rapat. Banyak-banyak tapi konsultasi saja. Alhamdulillah itu ada dukungan dan. Bahkan sampai ada yang. Sampai cetaknya berapa Pak. Ada yang sudah nitip uang ke saya. Sampai saya bingung saya tolak dulu. Sebelum buku itu jadi. Jadi itu garis besar. Terus satu lagi Bapak Ibu. Bahwa penggerak literasi itu harus. Ya menulis dulu. Kebetulan. Saya tidak pamer bahwa istri saya juga menulis. Anak saya juga menulis. Saya juga menulis. Jadi ini yang menjadikan modal. Kenapa kita bisa dipercaya oleh orang lain. Termasuk dipercaya oleh murid-murid kita. Nanti untuk selebihnya bisa ditanyakan untuk yang lain-lain. Luar biasa ya. Ada dukungan dan ada teknis. Yaitu untuk mengajak. Mengajak. Biasanya persoalan sasi sabu itu juga persoalan uang. Siswa itu biasanya takut sekali mau bilang ke orang tuanya. Ternyata teknisnya yang Pak Maufur itu di MTS 7 dipanggil satu persatu. Kalau sudah jadi bukunya dipanggil orang tuanya. Diajak berbicara. Dari hati ke hati ya. Tidak perlu pakai perasaan ya. Dari hati ke hati saja.